Oke, mungkin bisa kita mulai saja kelasnya pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam hari ini kita bertemu lagi di hari zelasa malam ini. Insyaallah nanti kelas pada malam hari ini akan kita akan dibersamai oleh Mbak Nur Hayati Agustin. Itu kan salah satu narasumber kita pada malam hari ini. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tetap tercurahkan kepada jujuan kita. Oke, perkenalkan kembali. Saya Putri. Di sini saya selaku moderator pada malam hari ini. Akan memandu jalannya sharing online pada hari zelasa ini. Sebelumnya saya sapa dulu Mbak Ninu. Apa kabar Mbak? Mbak Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Bagaimana Mbak Ninu sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Putri. Oke, alhamdulillah. Jadi teman-teman sedikit informasi. Jadi Mbak Nur Hayati Agustin atau biasa disapa Mbak Ninu. Salah satu tim manajemen dan keuangan dari Dinam Jogja. Salah satu partner dari guru kita juga Pak Bambang. Jadi nanti besar kemungkinan beliau akan sharing mengenai dunia keuangan. Nanti mungkin ada yang kurang. Kurang mungkin kurang paham atau apa mungkin bisa ditanyakan. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu. Saya serahkan langsung ke Mbak Ninu. Mbak Ninu, waktu dan tempat saya persilah. Terima kasih Mbak Putri. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semua. Mungkin Bapak Ibu ya. Cuman supaya kita lebih akrab saja. Saya panggil teman-teman karena ada beberapa yang saya sudah kenal. Teman-teman perkenalkan semua. Saya Ninung. Saya biasa dipanggil Ninung. Salah satu yang biasanya untuk di pesantren properti. saya di dapuk. Di dapuk itu apa ya. Diminta untuk mengisi masalah manajemen keuangan. Sebagai perkenalan ini. Siapa sih saya gitu ya. Kemarin Mbak Putri. Mbak di kasih foto ya. Aduh jangan Mbak. Saya bukan seorang mentor yang terkenal. Saya bukan seorang developer yang sudah ternama. Jadi saya kalau untuk sharing-sharing ya insya Allah. Karena kebetulan saya dengan bekerja di... Bergabung dengan Pak Bambang Ifno itu semenjak tahun 2000. Jadi mungkin kalau untuk sharing-sharing. Mungkin saya lebih dulu tahu mengenal properti dibandingkan teman-teman. Barangkali seperti itu. Jadi karena waktu kita satu jam. Jadi mungkin saya tidak akan memberikan semacam slide atau materi yang sangat... Karena waktunya singkat ya. Jadi mungkin lebih ke big picture-nya. Jadi gambaran besarnya. Sebenarnya apa sih ya hari ini, malam ini yang akan kita... Yang saya sharingkan ke teman-teman gitu. Jadi sebenarnya materi saya ini materi yang... Apa ya? Materi yang... Kalau biasanya saya offline atau ngajar di pesantren itu materi yang membosankan. Artinya membosankan itu karena materinya kurang menarik. Manajemen keuangan. Harusnya kan kalau biasanya orang belajar properti itu... Yang diajarkan itu biasanya masalah negosiasi, kemudian masalah penjualan, marketing. Nah itu yang sangat menarik sebenarnya seperti itu. Kalau manajemen keuangan sebenarnya ya... Itu lebih ke teknis. Ke teknis ya sudah lah kalau kita mau... Apa? Mau... Belajar properti itu yang penting itu bisa negosiasi, kemudian jualan. Kalau untuk masalah manajemennya kita bisa hire orang profesional. Bisa hire staff keuangan, staff akunting. Nah itu biasanya seperti itu. Makanya biasanya kalau ini baru pertama kali saya isi, ngisi materi secara online. Karena saya sebenarnya lebih senang kalau saya ngisinya offline atau di kelas. Karena kita saling pertemuan lebih nyaman lah, lebih enak kalau kita langsung saling ketemu. Kemudian kita saling tatap muka, kemudian saling langsung lah. Bisa langsung diskusi gitu. Nah, untuk manajemen keuangan itu kan sebenarnya di semua bisnis itu selalu ada. Selalu sepertinya ya membosankan ya gitu-gitu aja sih. Ya, uang masuk, uang keluar, kemudian nanti laporan keuangannya seperti apa. Nah, biasanya seperti itu. Tapi sebenarnya di properti itu esensi, esensinya kan sebenarnya di manajemennya. Kita tahu bahwa bisnis yang paling banyak atau bisnis yang tidak akan berhenti. Itu ada tiga, yaitu bisnis makanan, sandang, pangan, papan. Jadi, bisnis pakaian, bisnis makanan, dan papan, bisnis properti, jadi rumah. Nah, itu kan bisnis yang tidak akan habisnya. Kalau bisnis makanan itu jelas. Setiap hari kita makan, kemudian harganya itu terjangkau, cenderung modalnya kecil, dan itu bisa dilakukan oleh banyak semua orang, hampir semua orang bisa selama dia tertarik dengan bisnis makanan. Nah, tetapi bisnis makanan juga punya persaingannya juga banyak, persaingannya banyak, karena gampang modalnya kecil. Kemudian bisnis sandang, itu juga sekarang sudah malah justru lagi booming. Bisnis sandang, itu mau di Sopi, di Lazada, mau di TikTok, semuanya itu jualan. Itu banyak banget. Nah, pesaingannya juga banyak. Nah, bisnis perumahan, ini bisnis yang sangat menjanjikan. Bisnis yang menghasilkan uang yang sangat besar. Jadi, bisnis yang ketika semakin lama kita, objek yang kita jual, semakin lama yang kita jual, itu semakin tinggi harganya, bukan menurun. Bayangkan kalau untuk makanan, itu cepat basi. Kalau baju, kalau sudah nggak model lagi, nggak tren lagi, juga nggak laku, itu ada risiko. Sedangkan untuk bisnis properti, khusus bisnis properti, semakin lama tanah itu dijual, jual, itu semakin mahal harganya. Kita tahu investasi yang paling bagus itu adalah properti dan emas. Sebelum lebih lanjut, saya sekarang ini bergabung dengan tim manajemen dan keuangannya D6. Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, D6 itu apa sih? D6 itu satu badan atau kelompok orang yang mengkhususkan diri, mengkhususkan untuk memanajemenkan, artinya apa ya? Mengkhususkan diri, mengkonsultasikan untuk properti. Jadi, kalau biasanya itu kan ada agent marketing, kemudian. Nah, kalau kita di, khusus di keuangan, manajemen keuangan. Kenapa kita konsentrasi di situ? Karena banyak-banyak faktor yang membuat para pelaku bisnis properti itu, terutama yang muda-muda, terutama yang baru akan melakukan bisnis properti itu, kebingungan. Setelah dapat tanah, mau apa? Setelah dapat tanah, apakah mau jualan langsung? Atau seperti apa? Setelah jualan, mau seperti apa? Jalannya seperti apa? Kemudian, kapan saya bisa ekspansi lagi? Kapan profit itu bisa dibagi? Kadang-kadang, itu yang menjadi kendala teman-teman yang belajar properti. Seperti itu. Mungkin, sementara itu dulu, mungkin banyak teman-teman yang di sini ingin bertanya atau diskusi itu, monggong silakan Mbak Putri. Maturnun, Mbak Nino, pengantarnya. Sedikit banyak. Jadi, teman-teman, hari ini kita akan mendiskusikan mengenai manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu, tadi Mbak Nino sudah sampaikan, juga sangat penting dalam dunia bisnis manapun, apalagi properti. Jadi, teman-teman, kalau untuk mau bertanya, monggong silakan. Ini ada dari Mas Juwadi. Nganjuk, monggong langsung on mic, Mas. Iya, Bu. Assalamualaikum, Bu Linung. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Juwadi dari Nganjuk. Ini, terima kasih sudah disampaikan mengenai materi yang yang barusan dibicarakan. Di sini, saya ingin langsung menyambung dari informasi dari Ibu Ninung barusan, bahwa setelah kita dapat tanah, apa yang harus kita lakukan? Karena kebetulan di sini saya ada saudara yang sudah dapat tanah, namun tanahnya itu kondisinya belum lunas, perlu satu tahun untuk pelunasan, namun beliau masih mengalami kebingungan, apa yang harus dilakukan di awal. karena ini juga tanahnya itu juga masih proses balik nama untuk akses ke tanah yang belakang. Jadi, sementara kita kan belum bisa melakukan pengukuran ulang juga, karena takut kita tidak diakseskan mengenai akses untuk ke belakangnya. Jadi, yang lebih baik yang kita lakukan saat ini, menurut Ibu Ninung, apa bu, setelah kita dapat tanah ini, dengan kondisi tanahnya di dalam itu sudah terbeli, namun untuk aksesnya masih belum, masih dalam proses. Terima kasih Ibu Ninung. Berikut adalah pertanyaan pertama dari saya. Mbak Putri, mau dijawab atau nanti dikumpulkan dulu? Langsung dijawab saja. Langsung dijawab saja. Iya. Mas Juwadi, Maturnuan Mas. Jadi, untuk manajemen keuangan, atau memulai bisnis properti itu, pertama yang dilakukan adalah setelah, artinya setelah bisa negosiasi ini. Biasanya kan orang pertama yang menarikan negosiasi. Setelah dapat tanah, terus bagaimana? Pertama yang dilakukan adalah perencanaan. tanah itu bisa enggak kira-kira untuk nanti akan dijual. Dilihat dari aksesnya. Karena kan syarat pertama untuk kita bisa berhasil di bisnis properti itu, pertama, jangan salah mengakuisisi. mengakuisisi tanah. Itu yang pertama. Syarat mutlak. Karena apa? Itu awal dari nanti kita melangkah di step selanjutnya. Kalau dari awal saja sudah salah, itu nanti pasti akan seterusnya akan salah. Jadi, mengakuisisi tanah. Berbagai macam aspek. Jadi, bisa enggak tanah itu nanti akan dikelola atau di-develop. artinya dilihat dari zonanya, dilihat dari apa namanya, dilihat dari zona, akses jalannya, kemudian di sana apakah si tanah objek itu sendiri bermasalah atau tidak. itu juga harus dipikirkan juga. Jadi, bukan hanya oh ini ada tanah, kemudian itu bisa bisa dinego pembayarannya, kemudian oh ternyata aksesnya belum ada. Nah, itu saja sudah jadi salah satu kendala. jadi pertama yang dilihat adalah zonanya, mas. Zona, kemudian kemudian di situ nanti dilihat apakah di sekelilingnya itu sudah ada perumahan-perumahan yang akses di situ. Jadi, apakah kita nanti ketika mau apa mendevelop tanah tersebut itu ada kita punya punya apa di situ sudah ada perumahan belum? Atau kita sudah punya pesaing belum di situ? Di situ kebetulan kondisinya itu di tengah kota. Jadi, itu sudah ada perumahan mengelilinginya. Sudah ada empat perempatan dia di tengah-tengah. kondisinya dia itu tanah sisa. Dulunya memang hanya dipakai luar-luarnya saja kotak. Nah, di dalamnya itu ada tanah sisa. Dan itu milik salah satu seseorang dan kebetulan dijual ke saudara saya karena beliau ada hubungan baik dengan kakeknya yang dahulu. Akhirnya diberikan tanah itu untuk diberikan ke saudara saya. Nah, namun sebelumnya itu sudah pernah direncanakan untuk jadi perumahan dan FS-nya apa itu namanya izinnya sudah izin belum keluar karena dulu terkendala akses terlalu kecil. nah, terus apa sih namanya jadi plotting untuk tanah itu sudah diploting untuk perumahan jadi mau diganti menjadi hotel atau apartemen yang versi mini itu sudah tidak bisa karena apa sih namanya saya juga kurang paham namanya apa. pertama yang harus dilakukan adalah buat FS-nya FS itu feasibility study atau studi kelayakan itu yang harus dilakukan bahwa nanti harus seperti apa disitu misalnya kalau tidak ada akses semaksinya berarti harus membebaskan nah membebaskannya biayanya berapa itu kalau di di awal mungkin itulah nanti masuk ke ranah negosiasi nah kebetulan saya bukan saya itu nggak bisa negosiasi saya nggak bisa jualan saya bisanya manajemen keuangannya tapi sedikit banyak itu nanti akan masuk ke ranah negosiasinya itu apakah bisa dinego untuk akses jalannya kalau tadi kan masalahnya akses jalan karena belum ada gitu kan dari situ berarti dibuat feasibility study-nya studi kelayakannya mulai dari pembelian tanahnya studi kelayakan itu ada ada dua ada dua dibagi menjadi dua itu HPP-nya dan biaya operasionalnya jadi HPP itu ya melingkupi tanah terus biaya biaya fasum kemudian biaya pembangunan rumahnya fasilitasnya sarana prasarana perizinan legalitas itu yang disebut sebagai HPP jadi semua 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 aspek yang tertanam dan menjadi bentuk rumah yang siap dijual itu masuk dalam HPP kemudian yang kedua itu diperhitungkan biaya operasionalnya biaya operasional itu bisa biaya kantor biaya biaya apa gaji kemudian fee marketing itu masuk ke biaya operasional nah dari situ nanti akan dilihat kita lihat di sekitar itu harga jual berapa atau mas Jodi mau jual di harga berapa kira-kira di situ di sekitar situ rata-rata itu hanya sekitar 300-an sampai 400-an itu artinya mas Jodi sudah tahu akan dijual di tipe berapa dengan harga berapa kemudian dihitung dengan apa biaya-biaya tersebut baru nanti akan kita lihat berapa profit yang didapat seperti itu nah itulah langkah itu langkah-langkahnya mas jadi negosiasi sudah dilihat dari zonanya sudah kemudian lahan itu layak tidak untuk dijual sebagai perumahan dari dari situ baru dibuat FS-nya dari FS itu banyak aspek jadi mulai dari legalitasnya biaya-biayanya pengumpulan biaya untuk legalitasnya biaya untuk perizinannya kita harus mengumpulkan data atau informasi dari biaya-biaya tersebut kemudian kira-kira berapa sih untuk bikin tanah itu kan tidak mungkin datar seperti itu jadi kan dibuat side plan-nya se-optimal mungkin se-optimal mungkin semaksimal mungkin supaya jumlah jumlah dari coupling yang didapat itu bisa maksimal jadi kemudian dari situ baru dihitung dihitung berapa biaya untuk bikin untuk bikin fasilitasnya berapa biaya untuk bikin rumahnya itu dihitung semua jadi langkah-langkahnya itu bukan hanya kalau itu kan di awal di awal itu baru ini ada tanah kemudian nanti aksesnya tidak ada itu kan baru langkah awal yang baru mau dimulai setelah itu apa itu nanti ada rentetan yang nanti akan mencapai oh ternyata setelah terjual sekian berarti kita mendapatkan profit sekian nah seperti itu mas baik terima kasih cuman ini jika di kondisi yang berbeda yang dimaksud dengan zona itu maksudnya yang seperti apa sih karena saya masih awam zona itu biasanya dari pemerintah itu kan dibagi ya mana zona yang bisa dikelola atau sebagai tempat tinggal bunian mana zona yang hanya bisa dipakai untuk pertanian mana zona yang bisa hanya dipakai untuk industri itu ada biasanya itu di di pemda atau mungkin di kelurahan itu sudah ada peta peta zonasinya jadi kalau untuk perumahan itu berarti zonanya zona kuning misalnya gitu kalau zonanya hijau itu zona sawah atau pertanian itu ada jadi itu juga harus dilihat baik tapi kalau terkadang kan saya sering melihat itu dia ada tadinya sawah setelah itu pinggir jalannya itu dibikin ruko lalu baru ada gang masuk untuk rumah apakah ada kemungkinan dari zona hijau itu beralih menjadi zona kuning itu tergantung dari masing-masing pemda masing-masing daerah itu punya apa namanya kebijakan masing-masing jadi tidak semua itu dari hijau bisa dikuningkan tidak itu tergantung dari kebijakan pemerintah daerah masing-masing mas gitu setahu saya seperti itu terima kasih ya sama-sama monggo mbak putri baik terima kasih mas judi atas pertanyaannya semoga terjawab mau tanya monggo yang lain oh iya monggo bu Siti terima kasih tadi kan maaf kalau boleh tadi kan disampaikan keuangan itu akan kita akan tahu kapan bisa ekspansi kapan bisa pembagian apakah harus setelah tutup buku baru ada pembagian dan baru bisa ekspansi itu ada standar minimal untuk bisa kita ekspansi atau bisa untuk pembagian walaupun cuma sekian persen apa ada standar minimalnya atau harus tutup buku baru bisa melakukan seperti itu terima kasih matur nungan Bu Siti ini Bu Siti Surabaya ya iya ibu apa kabar bu mohon maaf teman-teman ini Bu Siti ini sempat magang di kantor D6 walaupun hanya sebentar saya mohon maaf ibu gak maksimal untuk mendampingi terima kasih sekali kok terima kasih sekali ibu Siti ibu Siti mungkin saat Bu Siti di D6 kemarin beberapa waktu lalu belum sempat kita diskusi itu jadi kapan kita bisa ekspansi kapan kita bisa bagi-bagi profit itu tergantung dari peta keuangan masing-masing project jadi sebagus-bagusnya rencana cashflow yang akan kita apa ya yang sudah kita buat dan sudah kita rencanakan itu tergantung dari kecepatan penjualan dan kecepatan penjualan dan efisiensi biaya-biaya yang kita kita apa ya kita lakukan gitu ya jadi tergantung dari itu juga jadi biasanya ketika kecepatan penjualan itu bagus sesuai target atau melebihi target malah kemudian dari dari efisiensi efisiensi biaya itu juga apa bisa dilakukan kemudian tidak ada kendala di lapangan nah itu akan semakin cepat kita apa ya cashflow itu plus artinya plus itu berarti kewajiban kita itu tercover semua kewajiban-kewajiban kita tercover semua biaya-biaya sudah tercover dan kita sudah ada saldo saldo yang saldo yang free benar-benar free jadi bukan saldo yang nantinya itu akan dipakai lagi nah itu baru kita bisa mulai memikirkan ekspansi atau pembelian tanah lagi seperti itu bu Ziti jadi kemudian untuk profit idealnya profit itu diambil di belakang setelah tutup buku baru akan kelihatan profitnya tapi itu bisa apa bisa kita sebagian kita cadangkan artinya kita cadangkan dulu profit itu ketika itu sudah longgar keuangan kita sudah longgar seperti itu karena ketika kita bikin studi kelayakan itu sebaiknya kita bikin juga rencana cash flow-nya forecast-nya jadi rencana cash flow itu dari bulan ke nol artinya baru mulai sampai dengan rencana kapan project itu akan selesai target penyelesaian project misalnya kita punya tan apa lokasi yang akan kita garap itu kira-kira 50 covering misalnya 50 unit 50 unit itu kita perkirakan kita targetkan berapa lama sampai semua covering terjual sampai project itu selesai berapa lama kita targetkan misalnya 2 tahun forecast itu dibuat dari bulan ke nol sampai bulan ke 24 sampai bulan ke 24 itu kita rencanakan benar target penjualannya berapa per bulan itu kita targetkan supaya biaya-biayanya juga bisa kita kita rencanakan juga gitu nah baru nanti akan kita lihat seiring berjalan dengan realisasinya benar enggak sesuai enggak artinya apa tidak melulu bisnis properti atau developer itu hanya pandai negosiasi dan jualan nah kuncinya apa kuncinya adalah disiplin anggaran disiplin anggaran itu esensi dari segala semua yang dilakukan di bisnis itu gitu jadi kalau kita enggak disiplin anggaran ya banyak sekali apa teman-teman atau ya pelaku-pelaku developer bisnis properti ini yang istilahnya terjun bebas karena tidak ada disiplin anggarannya jadi ketika ada dana ekspansi ada dana ekspansi padahal dana itu sebenarnya kan sudah ada plot-plotnya untuk biaya untuk biaya perizinan kontraktor biaya fasum biaya operasional itu kan sudah ada plot-nya jadi disiplin anggaran itu sangat penting menurut saya pribadi jadi enggak bisa ketika ada penjualan banyak tidak dihitung tapi tahu-tahu sudah ada dana sekian langsung kita belikan tanah lagi karena saking takutnya nanti tanah ini ada tawaran tanah yang menarik nanti tapi juga harus dihitung peta keuangan kita itu kuat atau enggak apakah nanti akan setelah ternyata setelah bisa beli tanah yang satunya ternyata yang lokasi yang satunya lokasi lama kita terbenggalai kita enggak bisa bayar kontraktor kita enggak bisa bikin fasum kemudian ya ada berbagai macam apa ya jebakan-jebakan Batman lah istilahnya gitu apa yang itu kodaan-kodaannya para developer itu disitu disitu positif ya terpahami ibu jadi intinya kan setelah kewajiban-kewajiban kita terpenuhi semua dan ada cash flow yang positif atau saldo yang positif barulah kita artinya ada peluang begitu tidak sama dengan ada peluang untuk bisa expansi atau membagi sebagian daripada debiden membagi sebagian dari keuntungan terus ini ibu pertanyaan saya kan misalnya tutup buku perencanaan misalnya 2 tahun atau 3 tahun nah pertanyaan saya apakah pengelola atau yang pelaksana daripada di lapangan itu ada gaji karena kan kalau nunggu dibagi 2 atau 3 tahun itu kan maaf ya agak-agak kelama itu kan agak kesulitan apakah boleh mendapatkan gaji begitu nantinya setelah itu baru dipotong untuk bagisinya berapa dipotong dari gaji-gaji yang pernah diterima begitu atau gimana ibu pastinya ya bu jadi apalagi kalau kita menggantungkan hidup kita itu di properti hanya di properti tidak ada backup bisnis lain atau backup penghasilan lain apa ya harusnya tetap kita sisikan untuk gaji jadi disitu kan sekali lagi di FS itu harus dihitung selain HPP itu pokoknya harga pokoknya itu juga biaya operasionalnya kalau kita memang tidak ada tidak ada apa cadangan cadangan biaya hidup untuk kita pribadi cadangan biaya hidup atau kita tidak ada pekerjaan sampingan yang untuk mem-backup harian biaya hidup harian kita ya kita tetap kita menggaji diri sendiri tapi tidak terus karena kita si pemilik bisnisnya kemudian seenaknya kita ngambil juga tidak harus terukur gitu karena sebenarnya kan idealnya kalau pemilik apa namanya pemilik developer itu ya apa mendapatkan apa bagian dari ada bagian dari gaji itu yang tetap tetap dihitung jadi gaji direktur gaji manager gaji staff gaji marketing itu harus dihitung juga tapi perhitungannya juga harus terukur jadi berapa sih profit yang akan kita tetapkan apakah dengan gaji sekian itu menggerus profit tidak gitu karena kan profit itu apa dari perhitungan dari yang biasa kita hitung dari pengalaman saya itu operasional operasional itu tidak boleh lebih dari 10% dari omset tidak boleh lebih dari 10% maksimal itu 9 atau 9,5% itu termasuk fee marketing itu tidak boleh lebih dari 10% profit profit itu sendiri itu idealnya itu satu kali harga tanah satu kali harga tanah itu ideal minimalnya ya untuk idealnya segitu seperti itu jadi kalau memang itu bisnis property itu menjadi gantungan satu-satunya gantungan hidup kita ya harus di harus diperhitungkan gaji kita gitu tapi kalau kita punya penghasilan lain karena memang saran saya ya di property ini jangan hanya satu-satunya gantungan kita gitu jadi yang akan kita nikmati itu kan nantinya akan lebih besar tapi tidak bisa dinikmati dalam waktu dekat itu prinsipnya property seperti itu tidak bisa langsung kita nikmati profitnya di depan itu namanya menggalilu bangku bersendiri gitu Bu Siti ya jadi kan disampaikan tadi kurang lebihnya idealnya adalah 9% dari biaya operasional dimana biaya operasional itu salah satunya melikuti biaya gaji dari para pengelola sama pegawai selain maaf yang tadi operasional itu meliputi selain gaji-gaji maaf bisa dijelaskan apa lagi apa aja ya Bu mungkin nanti juga buat teman-teman semua saya gak tahu nanti di pesantren nanti ada pelatihan atau ada kelas offline gak kalau ada saya saya mohon ke Mbak Putri saya bisa sharing ke teman-teman untuk detail-detailnya detail-detailnya item-item apa aja sih yang ada di dalam FS itu biasanya ada beberapa mentor di pesantren properti itu yang mengajarkan masalah FS gitu jadi ini garis besarnya ini ya Bu sambil lalu saja karena waktunya juga terbatas pos-posnya untuk biaya operasional itu ada biaya sewa jadi segala sesuatu pengeluaran di luar HPP itu masuk dalam operasional biaya operasional misalnya biaya kantor sewa kantor kemudian kendaraan jika memang dibutuhkan kemudian ada gaji kemudian ada fee marketing kemudian ada biaya-biaya kas kecil operasional listrik telpon biaya promosi itu juga masuk di biaya operasional gitu Bu ya terpahami Ibu jadi memang harus diistilah ini diperencanakan itu sampai tutup bukunya itu operasional biaya itu berapa aja gitu ya iya betul dari awal sampai akhir begitu ya betul dan itu kalau kita mau bikin rencana cash flow-nya ya harus kita breakdown berapa sih kira-kira dengan 9% itu kita breakdown untuk gaji berapa untuk fee marketing berapa kalau fee marketing mungkin sudah terukur sekian persennya itu sudah terukur sekian persen dari omset baru nanti di breakdown nah kemudian untuk biaya operasional kita breakdown per bulan per bulan sekian X rupiah dibagi menjadi 24 misalnya kalau 2 tahun menjadi 24 bulan itu kita breakdown gitu terpahami 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 terima kasih ya sama-sama Buziti terima kasih Buziti atas pertanyaannya ini Mbak Ninung oh ya tadi sedikit menyinggung mengenai kelas offline nanti akan di ini di akhir sesi mungkin ya nanti sekalian saya lalu ini di kolom komen ini ada yang tanya Mas Arkam dari Sulawesi apakah profit atau dividen wajib kita bagi tiap tahun dari Mas Arkam dari Sulawesi terima kasih Mas Arkam pertanyaannya dividen itu tergantung dari berapa lama proyek itu akan berjalan jadi jika proyek itu berjalan hanya satu tahun ya kita bagi dalam satu tahun jadi kembali lagi tadi sudah saya sampaikan dividen atau profit profit itu bisa tergantung dari nilai saldonya jadi cash flow-nya kalau memang longgar dan itu tidak digunakan bukan menjadi milik atau haknya pihak ketiga artinya untuk biaya-biaya HPP khususnya untuk HPP itu bisa dibagikan atau kalau tidak dibagikan ya dicadangkan dulu karena sifatnya sangat sangat apa ya kalau kita mau ambil setiap tahun itu nanti akan spekulatif jadi kita belum tentu dalam satu tahun itu ketika ada saldo ternyata saldo itu sebenarnya sudah ada plotnya sudah ada posnya yang harus digunakan misalnya rumah belum jadi tapi konsumen sudah bayar cash rumah belum jadi artinya misalnya rumah itu dijual 500 juta kita terima uang 500 juta tapi kita masih harus mengerjakan rumah kita harus mengerjakan fasum kemudian untuk biaya operasionalnya berapa nah itu juga harus dihitung jadi tidak serta-merta setiap tahun harus dibagi pembagian defisien jadi tidak seperti perusahaan perusahaan apa ya dagang perusahaan dagang yang lain kan biasanya setiap tahun kita stok opnam penjualannya berapa kemudian apa penjualannya berapa kita kita HPP-nya berapa kemudian di tahun itu ada laba berapa nah itu sebenarnya kurang pas untuk di berlakukan di properti kecuali memang itu setiap tahun kita memang sudah ada kita cadangkan dulu deh sekian persennya kita cadangkan artinya hanya dicadangkan saja tapi tidak untuk langsung dibagi karena kita masih harus menghitung berapa kira-kira yang harus dikeluarkan untuk tahun depan iya kalau benar target tahun depannya untuk penjualannya tidak stabil sama tapi ternyata tahun depan penjualannya menurun berarti cadangan profit itu tadi yang akan digunakan untuk biaya-biaya yang lain seperti itu jadi sangat tergantung dengan kecepatan penjualan kecepatan penjualan itu mempengaruhi rapor dari cash flow itu sendiri seperti itu Mas Arkam mungkin kalau kurang jelas bisa ditanyakan lagi Mas Arkam apakah sudah menjawab atau ada yang mau ditanyakan lagi mungkin sudah cukup dari Mas Arkam ini ada satu pertanyaan lagi Alhamdulillah katanya sudah cukup menjawab jadi ini pertanyaan dari atas nama panca dari Lombok apakah FS ini sampai proyek selesai tidak boleh berubah terima kasih terima kasih Bu Panca bisa berubah Bu Panca Bu Panca ini salah satu mentor saya jadi deg-degan untuk jawabnya tergantung dari kalau cash flow atau FS itu akan selalu direview kalau pengalaman kita selalu kita review kita evaluasi lagi karena banyak faktor-faktor yang biasanya di luar dari FS itu berubah gitu Mbak Panca jadi kalau kita evaluasi lagi apakah ada perubahan perubahan biaya-biaya misalnya ketika di hitung ternyata ada kenaikan eskalasi harga untuk biaya konstruksi padahal sebelumnya ternyata belum kita perhitungkan itu ada perubahan-perubahan begitu juga cash flow cash flow itu selalu dari bulan ke bulan itu selalu sedikit banyak ada perubahan tapi yang harus intinya yang harus tidak boleh berubah adalah yang harus kita pertahankan adalah nilai akhir profitnya jadi mungkin di satu pos itu ada pembengkakan di pos lain mana yang bisa diefisiensikan sehingga bisa menutup pos yang melebihi budget seperti itu tapi harus kita artinya harus profit itu harus dipertahankan itu dengan nilai yang sudah sudah kita hitung di awal gitu Mbak Panca mohon maaf kalau salah loh Mbak oke terima kasih atas jawabannya dan juga pertanyaannya mungkin ada pertanyaan tambahan atau tidak dari oh ini apa yang harus dipertahankan atau tolak ukur dari FS itu besaran profit betul jadi besaran profitnya itu artinya kalau FS itu profitnya itu adalah profit minimal yang kita terima karena di awal FS kita buat rencana uang masuknya itu adalah harga ketika kita launching kemudian kan akan ada kenaikan-kenaikan harga biasanya nah itulah nanti yang menjadi bisa dicadangkan untuk biaya pembengkakannya atau itu menjadi additional profitnya gitu Bu oke baik ada ini tanya lagi boleh oke satu pertanyaan terakhir Bu Siti monggu sebelum saya tanya apakah ada standar ideal dalam sebuah ini keuntungan profit begitu standar ideal apakah ada ya Ibu standar idealnya adalah tidak bisa distandarkan cuman idealnya minimal itu satu satu kali nilai tanah jadi satu atau satu setengah kali nilai tanah tanah apa namanya harga perolehan tanah di proyek itu jadi kalau kurang dari itu berarti harus kita review lagi layak enggak proyek itu dikerjakan gitu Bu maksudnya harga tanah itu harga tanah mentah misalnya satu juta per meter ya satu juta per meter begitu kali luasnya begitu saja iya betul artinya kan jadi kalau profit itu artinya profit itu bisa untuk kita beli tanah lagi gitu itu oke ya makasih Bu sama-sama Bu ini tadi sempat ada tambahan dari Bu Panca tadi kenaikan harga itu biasanya ada di material di tengah-tengah proyek harga materialnya naik jadi kan mungkin ada perubahan di efeksi betul nah itu yang jadi permasalahan di permasalahan klasik di developer itu adalah ketika harga material itu ada kenaikan itu biasanya kontraktor itu apa ada minta eskalasi harga jadi ada kenaikan harga borongan itu selalu ada nah itulah yang biasanya kita review di selain itu ya ada di luar apa permasalahan permasalahan lain misalnya seperti oh ternyata apa gorong-gorongnya harus lebih panjang atau mungkin oh ternyata ini apa pengurukannya harus lebih padat lagi karena kontur tanahnya apa tanahnya lembek jadi ada perhitungan perhitungan lain juga seperti itu nah yang yang biasanya itu adalah kenaikan harga material atau kenaikan biaya konstruksi nah biaya konstruksi itu biasanya kita supaya aman sebaiknya dihitung di awal jadi sudah ada perhitungan longgar anggaran yang longgar lebih longgar lagi jadi misalnya kita hitung di satu lantai harga 3,5 juta per meter katakanlah seperti itu ya sudah kita anggarkan aja 3750 supaya nanti ada ada cadangan ada cadangan anggaran yang ketika nanti ada kenaikan kita tidak apa ya jadi ada ada cadangan yang supaya aman supaya aman nah sebenarnya itu juga bisa kita lakukan ya sudah kalau ada kenaikan harga kita naikkan harga rumah kita naikkan harga rumahnya supaya untuk menutup apa kenaikan harga konstruksinya itu juga menjadi salah satu apa exit way nya gitu mbak panca siap mbak menaikkan omset betul oke terima kasih teman-teman atas pertanyaannya dan juga terima kasih mbak Nenung juga sudah menjawab sudah diskusi bersama teman-teman mohon maaf teman-teman karena keterbatasan waktu jadi sebelum saya lanjut ke sesi berikutnya jadi saya akan menjelaskan mengenai kelas mbak Nenung mungkin penutup dulu mungkin ada sepatah dua patah kata mohon maaf mungkin tidak banyak yang saya sharingkan di sini karena waktunya sangat terbatas saya berharap bisa sharing lebih banyak lagi mungkin di kelas offline itu nanti akan kita diskusinya sangat monggo di luar kelas pun selama saya ada waktu untuk ke pesantren main ke pesantren kita monggo kita bisa diskusi lebih banyak lagi mungkin seperti itu jadi intinya jantung dari apa bisnis properti itu adalah uang jadi disiplin anggaran itu mutlak disiplin anggaran kemudian dilakukan kalau kita amanah berarti kita insyaallah itu akan aman kita terjun di dunia properti kita sebelum kita melangkah sebelum kita melangkah lebih jauh sebaiknya sudah sudah tahulah medannya kalau mau perang itu kita sudah ngerti medan perangnya seperti apa kemudian amunisi kita itu berapa untuk bisa memenangi perang itu itu saya harap Bapak Ibu teman-teman semuanya bisa 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 ke pesantren properti main-main disana untuk apa ya kita sharing sharing lah sharing sharing karena banyak mentor-mentor yang sudah berpengalaman untuk apa bisa di sharing ke teman-teman semua supaya tidak salah artinya supaya tidak salah langkah seperti itu Mbak Putri terima kasih kalau ada kekurangan saya mohon maaf mungkin kita bisa ketemu lagi di lain waktu di pesantren properti itu Mbak Putri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mbak Ninung atas sharingnya jadi seperti yang teman-teman sudah ikuti jadi tadi terkait dengan manajemen keuangan jadi kalau mungkin online teman-teman merasa ada sedikit yang kurang biasanya memang Mbak Ninung ini ngisi di kelas jadi diskusi terus menjelaskan karena bersifat teknis jadi teman-teman keterbatasan media juga jadi nanti teman-teman mungkin bisa main-main ke pesantren mungkin nanti kalau ada kelas bareng lagi sama Mbak Ninung bisa kita kabarin jadi teman-teman untuk kelas yang terdekat dalam waktu dekat ini ada kelas dua hari eksklusif bootcamp properti jadi teman-teman disini gak usah takut apa ya saya masih pemula belum pernah terjun ke properti belum tahu properti itu seperti apa terus ngapain aja sih di properti jadi nanti insyaallah di dua hari ini teman-teman akan diberikan gambaran dulu istilahnya membuka wawasan teman-teman terkait properti jadi langsung oleh Pak Bambang nanti langsung disampaikan jadi belajar properti dari pemula itu seperti apa sih terus apa yang dilakukan ketika kita mau memulai bisnis properti gitu kan nah nanti setelah nanti teman-teman belajar di kelas teman-teman juga akan diajak langsung visit ke lokasi proyek yang terdekat dengan pesantren yang itu dikelola oleh santri-santri pesantren juga gimana negosiasi lahannya gimana caranya teman-teman itu meng create lahan itu tanpa tanpa untuk menguasai jadi menambah saudara tidak berniat untuk menguasai suatu lahan itu akan dijelaskan nanti di dua hari itu nah 21 dan 22 mumpung masih ada kuotanya jadi ini terbatas hanya kita batasi untuk 50 orang untuk yang bet 11 jadi kalau misalkan teman-teman berkeinginan berminat untuk gabung silahkan menghubungi admin atau teman-teman bisa bantu share ke teman-teman yang lain mungkin ada yang temannya berminat atau mungkin kesini kalau sendiri itu enggak enak kalau misalkan berangkat sendiri alangkah bayinya teman-teman bisa ngajak teman-teman yang lain jadi nanti di sini bisa menambah saudara baru jadi bisa tahu teman-teman yang lain itu yang mau belajar properti itu banyak ternyata jadi bisa kolaborasi mungkin ada yang sebagai kontraktornya ada yang sebagai mungkin ahli di bidang marketing jadi teman-teman diskusinya lebih enak jadi setelah dua hari ini biasanya kan kalau di luar teman-teman dilepas tapi untuk di pesantren ini kita akan menyediakan untuk lanjutan walaupun teman-teman tidak ikut program lanjutan tapi insya Allah teman-teman masih mendapatkan sedikit banyak materi yang akan di-share melalui program sharing ini juga nanti ada beberapa penawaran kelas tapi penawaran kelas itu tidak memaksa jadi teman-teman bisa ikut dalam eksklusif bootcamp properti ini besok mungkin bisa di-infokan ke teman-teman yang lain gitu kan untuk administrasinya 300 ribu nah itu teman-teman sudah gak usah bingung masalah nginepnya dimana makannya kayak gimana jadi nanti insya Allah disini sudah disediakan penginapan yang insya Allah nyaman buat teman-teman lalu untuk makan nanti teman-teman dapat makan disini terus nanti ada teman-teman akan diberikan e-book gitu kan cara mudah menjadi developer properti nanti dari ada materi-materi di kelas juga akan di-share ke teman-teman nanti terkait juga tadi sudah disinggung Mbak Nino masalah FS gitu kan tentang perhitungan bagaimana sih menghitung tanah itu efektif atau tidak tanah itu profitnya berapa sesuai enggak dengan bayangan kita ke depannya apakah tanah itu cocok untuk kita lanjutkan atau tidak lalu mencari tanah yang ideal itu seperti apa sih lalu bagaimana cara meneguhnya nah itu akan diajarkan insya Allah nanti di kelas selama dua hari di hari Sabtu dan Minggu nah bagi teman-teman yang misalkan dari jauh mau datang di hari Jumatnya itu juga boleh gitu nanti tinggal konfirmasi aja mau datang di hari apa terus kalau pulangnya Senin gimana enggak apa-apa kita masih menyediakan penginapan input dengan biaya tersebut gitu jadi teman-teman kalau mau sekalian mau mungkin ngajak keluarga atau sekalian mampir main kesini siapa tahu nanti ada ilmu baru ada keluarga baru saudara baru yang bisa membantu teman-teman dalam properti itu seperti itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan gitu jika ada pertanyaan silahkan silahkan atau nanti bisa langsung menghubungi admin gitu kan saya sendiri sebagai nanti bisa menjawab teman-teman pertanyaan teman-teman mengenai program mengenai sharing hari ini nanti akan di-share kembali rekamannya mungkin teman-teman yang enggak mengikuti dari awal nanti bisa kita sharekan untuk rekamannya seperti itu mungkin itu saja pada malam hari ini terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung gitu kan pada malam hari ini terima kasih banyak sudah meluangkan waktu terima kasih juga buat Mbak Ninung atas waktunya sharing mengenai manajemen keuangan sedikit banyak gambaran besarnya nanti insya Allah ketemu kelas offline lagi di Santren Property nanti kita bahas lebih dalam lagi seputar manajemen keuangan di property itu seperti apa jadi teman-teman saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak dan juga mohon maaf apabila ada salah kata atau ada yang kurang berkenan kepada teman-teman semua bertemu lagi di kelas online selanjutnya di hari Selasa kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih